Terima kasih Terima kasih Prof yang terakhir saya Jawab yang terakhir aja Prof Sintar tadi Prof Musleh Prof Suyadi Pak Prof Suyadi Memang Leveling dari Nusayu ini saya tidak bandingkan Jawa-Kalimantan Tapi rasanya memang Kalau di Kalimantan ini Keterkaitan antara penyuluh Dengan Petani ini sangat penting Nah kemudian penyuluh itu bisa Kulaan dan bisa kulaan Teknologi tapi juga bisa Memberi masukan kepada Agro teknopak nantinya Itu untuk mengembangkan Kira-kira pada level mana masyarakat ini Belajarnya gitu Karena ini sangat-sangat penting banget Kalau mau kemudian Memang benar-benar teknologi ini Tumbuh dan berkembang Bersama dengan Aktiviti Keseharian dari petani Begitu Nah jadi embedded gitu Istilahnya embedded itu Ya nempel Begitu Kemudian baru Kawasannya ditetapkan Baru kemudian Ngomong Takeover Optiker-nya Kemudian ngomong Supply chain-nya Dan kemudian juga ngomong Kualiti-kualiti yang lain Gitu Jadi Ini menurut saya Dan karena Demannya ini kan sudah ada Demannya ada Bahkan sekarang pun Beberapa masih dari Sulawesi gitu Sementara Kenapa tidak kemudian Nah ini kan masalahnya Karena tadi Saya juga sepakat dengan Teman-teman yang dari Provinsi tadi Kulturnya ini adalah Kultur tambang gitu Kultur tambang Dimana kemudian orang akan Lebih mudah mendapatkan Uang dengan masuk ke tambang Jadi Jadi sehingga Perlu sekali Agro-teknopak ini Kita rancang Memiliki kulaan Masalah dari society Kemudian dikaji Terus kemudian kita ada Masukkan ke society lagi Nah inilah disini Kemudian Penyuluh itu Disana gitu Jadi ngantornya memang harus Di Agro-teknopak Dan dinas Itu untuk yang Sehingga Akan muncul suatu Community learning Yang bagus itu Di society Kalau tidak begitu Ya tidak bisa Jadi ada contohnya Memang Kemudian yang kedua Dari Pak 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 Iksan Pak Iksan Pak Iksan Saya sangat Setuju Bahwa Tapi gini Wisata itu Mestinya adalah Buah dari Suatu penataan Produksi Yang sudah bagus Jadi orang datang Jadi orang datang itu Tidak melihat Artifisil Tapi memang Mau melihat Bahwa pertaniannya Di IKN ini Seperti ini Yang dibangun Yang namanya Sustainable itu Kayak begini Nah miniaturnya Ada di Agro-teknopak Saya Kepikirannya Begitu Yang Dengan Society Tadi Jadi Bisa Seperti itu Bentuknya Jadi Bukan Jangan sampai Nanti Menjadi Kayak Semacam Artifisil Gitu Jadi Wisata Itu adalah Bonus dari Penataan Produksi Yang bagus Pengelolaan Yang bagus Terus kemudian Society Yang bagus Lingkungannya Ditata Maka orang akan Datang Gitu ya Orang akan Datang dan Kemudian akan Memunculkan Mikro Istilah saya itu Mikro-mikro Destinasi Baru Di Kawasan itu Jadi Semua petani Yang memiliki Apa namanya Superdaya Itu memang harus Diarahkan Baik produksinya Produksinya itu Bagus Efisien Dan kemudian Menguntungkan Baru kemudian Setelah itu Ditata menjadi Mikro-mikro Destinasi Di sana Jadi KN Kemudian menjadi Produksinya Bagus Terus kemudian Pemasarannya Bagus Petani Sejahtera Dan kemudian Bisa Kemudian Dilihat Jadi orang Kalau melihat Kesana Itu Matanya Langsung Oh Begini Ternyata Caranya Untuk Menata Kebun Oh ini loh Caranya Untuk Menata Perkebunan Lada Kemudian Ada Untuk Menata Sawit Digeser Tidak hanya Sekedar Monokultur Mungkin Kemudian Kita cari Pola-pola Pemanfaatan Lain Yang kemudian Lebih Sustainable Jadi Saya pikir Itu Yang Apa namanya Yang harus Kita Pikirkan Nanti Dan kemudian Masuklah Teknologi Teknologi Jadi teknologinya Itu Dari bawah Mendapat Infonya Kemudian Dari atas Kita Selesaikan Bareng Sehingga Nanti Bisa Di Introducer Bersama-sama Jadi Saya pikir Itu Bu Pak Lupi Atas Mungkin Jawaban Dan nanti Moga-moga Kita Mendapat Persujuan Mendapat Masukan Lagi Sehingga Konsep Yang Dibangun Di IKN Tentang Agro Tehno Edu Pak Ini Bisa Sesuai Dengan Perencanaan Dan Sesuai Dengan Harapan Mungkin Itu Dari Kami Selaku Moderator Bapak Ibu Sekalian Karena Mengingat Waktu Yang Sangat Terbatas Dan Sudah Pukul 17 Kita Berikan Applause Untuk Ketiga Narasumber Yang Sudah Berkenan Memberikan Ilmu Yang Luar Biasa Kami Sebagai Moderator Saya Mohon Maaf Apabila Ada Keterbatasan Saya Berjanji Ini Pak Mangku Kemudian Pak Sugeng Dan Bu Erika Kita Akan Mengadopsi Bersama Sama Sekali Lagi Dan Menguji Apakah Semua Ini Bisa Kita Terapkan Secara Baik Di IKN Bapak Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sehat Bapak Ibu Terima kasih Kepada Ibu Moderator Dan Seluruh Narasumber Terima kasih 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 Terima kasih